Gerakan pemuda dan mahasiswa Desa Raiheu Kecematan Kailaku Kota Media Bobonaru prihatin terhadap 36 paket proyek instalasi listrik yang dipublikasikan EDT LEP. Jurubicara Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Desa Raiheu Duarte Daconsi Samusantus mengatakan dari 36 paket proyek instalasi listrik itu tidak termasuk kampung I-Tutu Desa Raiheu padahal selama ini masyarakat belum mengakses energi listrik. Untuk itu Gerakan Pemuda dan Mahasiswa meminta dinas kelistrikan Timur Leste EDT LEP untuk menyelesaikannya karena sebelumnya kampung I-Tutu tidak terdaftar dalam 36 paket instalasi jaringan listrik. Mereka melakukan falsifikasi dokumen membuat kami tidak merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Kami merasa bahwa kami diperlakukan sebagai masyarakat yang tidak punya hak untuk mendapatkan apa yang diimplementasikan oleh Pemerintah Timur Leste. Sementara itu Komisaris Dinas Kelistrikan Timur Leste EDT LEP Latino Zeroenimo mengaku memang kampung I-Tutu tercantum dalam pengendataan namun tidak termasuk dalam desain dan BIOQ. Proyek itu akan dilakukan berdasarkan desain sama BIOQ yang ada Kalaupun namanya terlanjur masuk dalam daftar proyek yang ada jadi pada saat melakukan side visit para perusahaan yang ikut itu mereka juga melakukan side visit ke tempat I-Tutu hanya saja tidak bisa dilakukan I-Tutu di RTE tersebut karena tidak desain sama BIOQnya tidak meliputi RTE tersebut. Ditambahkan tim teknik EDT LEP akan melakukan intervensi dengan mengambil data dan mendesain kembali untuk menginstalasi fasilitas penerangan di kampung I-Tutu deserai hiyo ke Jumatan Kailaku Kota Media Bobonaro.